rumus senyawa organik selamat menikmati Outline dari materi rumus senyawa organik ini adalah yang pertama rumus empiris yang kedua rumus molekul yang ketiga rumus struktur tiga hal ini yang akan kita bahas pada materi ini sumber referensi yang saya gunakan sebagian besar dari tiga buah buku ini yang pertama dasar-dasar kimia organik yang kedua Fesenden Fesenden kimia organik edisi tiga yang ketiga kimia organik edisi dua kita mulai dengan definisi yang pertama tentang rumus empiris rumus empiris memperlihatkan perbandingan yang paling sederhana dari unsur-unsur dalam senyawa tetapi rumus empiris ini sangat jarang digunakan kemudian rumus molekul rumus molekul memberikan informasi jumlah atom dalam molekul sekaligus perbandingannya contohnya seperti air seperti yang kita ketahui air itu memiliki rumus molekul rumus molekul rumus struktur rumus struktur berhubungan dengan rumus lewis atau rumus ikatan garis kita sering melihat atau menemukan sebuah contoh atau sebuah struktur kimia dimana kalau kita lihat secara sekilas secara umum itu terlihat sangat rumit mungkin kalian pernah melihat misalnya dalam mata kuliah farmakognosi dalam mata kuliah farmakognosi sudah ada dijelaskan tentang beberapa senyawa metabolit sekunder nah kalian sudah dikenalkan dengan beberapa struktur beberapa struktur dari senyawa metabolit sekunder yang memang kalau dilihat strukturnya sangat kompleks yang memuat berbagai macam atom contoh rumus empiris senyawa asetilen dengan rumus molekul C2H2 dan benzen dengan rumus molekul C6H6 memiliki rumus empiris yang sama yaitu CH disini yang seperti kita ketahui secara definisi rumus empiris ini memperlihatkan perbandingan yang paling sederhana dari unsur-unsur dalam senyawanya asetilen dengan rumus molekul C2H2 apabila disederhanakan atau sama-sama jumlah atomnya dibagi dua maka akan menghasilkan C dan H kemudian benzen dengan rumus molekul C6H6 apabila disederhanakan sama-sama dibagi 6 maka akan menghasilkan rumus empiris C dan H inilah alasan kenapa rumus empiris ini jarang digunakan karena seperti contoh ini ketika kita hanya mengetahui rumus C dan H saja maka disini dapat menimbulkan banyak penafsiran dapat juga menggambarkan lebih dari satu rumus struktur sedangkan apabila kita ingin spesifik dari sebuah rumus maka kita perlu mengetahui sebuah rumus molekul yang jelas sehingga rumus empiris ini sangat jarang digunakan bisa kita lihat pada rumus strukturnya acetylene disana ada terdapat dua atom C dengan ikatan rangkap tiga sedangkan benzena itu rantai karbon tidak putus sebanyak enam dengan ada tiga ikatan rangkap dua antar atom C dari struktur pun jelas terlihat perbedaan yang jelas meskipun secara rumus empiris sama yaitu C dan H contoh berikutnya dari rumus struktur disini kita lihat ada contoh dari etana etana merupakan golongan alkana dengan jumlah lantai karbon lantai karbonnya dua bisa dilihat bersama ada contoh dengan rumus ikatan garis kemudian dapat juga disederhanakan dengan menuliskan H3C tanda hubung garis CH3 atau disederhanakan lagi dengan hanya menuliskan CH3 CH3 kemudian contoh berikutnya dari propena propena merupakan golongan dari alkena dengan rantai karbon tiga dimana salah satunya memiliki ikatan rangkap dua sama seperti etana dapat digambarkan dengan rumus ikatan garis dimana semua atomnya dipisahkan dengan tanda hubung ikatan garis kemudian dapat disederhanakan menjadi H3C strip atau tanda hubung satu CH kemudian tanda hubung ikatan rangkap dua CH2 atau disederhanakan lagi menjadi CH3 CH ikatan rangkap dua CH2 dari urayan ini kita dapat melihat tiga jenis penulisan rumus struktur yang pertama dengan cara dipisahkan per atomnya dengan tanda hubung ikatan garis kemudian yang kedua tanda hubung ikatan garisnya hanya dituliskan pada masing-masing atom C sesuai jumlah hanya nanti dituliskan kemudian dapat juga dituliskan tanpa ikatan garis tanpa ikatan garis ini bisa dituliskan tetapi apabila antara atom karbonnya atom karbon yang satu dengan yang lainnya itu memiliki ikatan rangkap dua atau tiga maka ikatan rangkapnya wajib dituliskan jadi yang lebih perlu diperhatikan adalah ketika disana bukan ikatan rangkap maka dapat tidak dituliskan ikatan garisnya tetapi ketika ikatan rangkap dua atau tiga maka harus tetap dituliskan ketika menggunakan struktur yang sangat sederhana berikut beberapa contoh macam-macam dari rumus empiris rumus molekul rumus struktur sederhana ikatan garis dan lewis dapat diperhatikan kemudian amati perbedaannya bagaimana itu ikatan garis struktur sederhana rumus molekul latihan soal pertama untuk latihan yang pertama ini kalian harus menuliskan rumus struktur sederhana dari rumus ikatan garis yang sudah diketahui kemudian kemudian tuliskan juga rumus molekul dari tiga soal tersebut latihan soal kedua kalian harus menuliskan atau menguraikan dari tiga soal berikut menjadi gambar struktur ikatan garis kemudian tuliskan juga rumus molekul dari tiga soal tersebut tersebut